Pagi hari ini, dengan bersama-sama kita baca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara para jamaah zumiah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal, yaitu tiga topik. Yang pertama tentang doa, cara berdoa dan doa bersama. Itu seperti apa ya. Kemudian yang kedua tentang acara tujuh bulanan ibu hamil atau apa itu, mitoni atau tingkeban. Kemudian juga talkin kepada mayat ketika pemakaman. Ini sesuatu yang sering terjadi di masyarakat kita. Kemudian yang ketiga tentang apa itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Nah, sebelumnya sebenarnya ada beberapa pertanyaan beberapa minggu terakhir ini tentang sholat jumat online. Karena kondisi masih virus corona masih terus berkembang. Kemudian pemerintah menerapkan PSBB. Muhammadiyah sendiri sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang memiliki konsen dalam masalah kesehatan juga. juga mendukung dalam bentuk pembatasan beberapa aktivitas persyarikatan dan amal usahanya yang dilakukan secara offline. Kalau online tidak dibatasi, tapi kalau offline ada pembatasan-pembatasan. Maka kemudian ada yang menginisiasi sholat jumat secara online. Nah, itu gimana? Sholat jumat secara online. Kalau imamnya ada di Jogja, kemudian makmumnya ada di Jakarta, itu gimana? Nah, berarti makmumnya lebih depan. Banyak masalah terkait dengan sholat jumat online ini. Sudah banyak pertanyaan yang masuk, tapi saya belum memberikan jawaban secara komplit atau secara memadai. Dan saya sudah komunikasi dengan bapak-bapak di Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Menurut Pak Sekretaris Majelis Tarjih, yaitu Pak Ustadz Mas'udi, MA. Kemudian salah satu anggota yang membidangi dalam bidang fatwa dan kajian atau pengembangan HPT, yaitu Ustadz Asep Solahuddin, dan juga Dr. Fuad Zain. Beliau mengatakan bahwa masalah jumat online itu masih dibahas oleh tim fatwa Tarjih. Dan berita dari Pak Asep itu, Senin malam, tadi malam itu merupakan pembahasan tahap akhir. Mudah-mudahan sudah ada hasilnya. Nanti kalau sudah kita sampaikan bagaimana pandangan Tarjih. Tapi sementara ini Majelis Tarjih belum ada pandangan, atau artinya belum menyampaikan pendapat resmi tentang sholat jumat online. Jadi sholat jumat online itu belum merupakan fatwa dari Majelis Tarjih. Artinya Majelis Tarjih belum memfatwakan masalah itu. Sehingga sebaiknya warga Muhammadiyah tidak melaksanakannya. Kita ikuti saja fatwa-fatwa Tarjih yang lain bahwa kalau kita melaksanakan sholat jumat, ya kita laksanakan di masjid dengan menjaga jarak, artinya kapasitas masjidnya menjadi dikurangi. Kalau barisan atau soft rapat secara normal itu mungkin masjid yang isinya satu baris itu 45 orang. Kalau dibuat berjarak antar jamaah kurang lebih 1,5 atau 2 meter, katakanlah satu setengah, mungkin yang dari 45 mungkin hanya bisa diisi dengan 15 atau 16 orang saja. Sehingga kapasitas masjid menjadi sepertiganya. Sehingga mungkin meluber ke halaman, ke apa, dan gitu. Dan kemudian bagi jamaah yang sedang mengalami mungkin kurang enak badan, sakit, flu, batuk, dan sebagainya, ya sebaiknya sholatnya di rumah, tidak ke masjid. Karena jangan sampai orang yang sakit bercampur dengan orang yang sehat, terutama dalam kondisi ya seperti sekarang ini. Itu kalau yang difatwakan oleh majlis tarjeh berkaitan sholat jumat di masa pandemi, sholat jumat bisa dilaksanakan seperti biasa hanya dengan menjaga jarak, menjaga jarak aman, kemudian mungkin khotib memberikan khotbahnya dengan dipersingkat padat, dan bagi jamaah yang merasa kurang sehat, sebaiknya sholatnya di rumah, dan kalau sholat di rumah berarti melaksanakan sholat luhur. Empat rekaat. Sendiri di rumah atau berjamaah dengan keluarga di rumah, sholatnya adalah sholat luhur. Itu bapak-bapak terkait dengan sholat jumat online untuk sementara ya, karena ada beberapa yang bertanya, artinya warga Muhammadiyah tentang sholat jumat online yang mengikuti saja tentang fatwa tarjeh yang dulu sudah diedarkan, kalau tidak salah bulan April atau bulan Mei 2020 yang lalu, ketika awal-awal corona ini mendera di negeri kita setelah sebelumnya di beberapa negeri, terutama negara China. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah cara berdoa dan doa bersama. Ini ada pertanyaan dari salah satu warga Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Mohon dijelaskan cara-cara berdoa sesudah sholat menurut tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, berdoa bersama yang biasa dilaksanakan dalam acara kenegaraan atau peringatan Hari Besar Islam atau mungkin peresmian suatu masalah gedung atau ada rapat. Kemudian ada doa di dalamnya, mungkin wisuda juga begitu ya. Itu bagaimana sebenarnya? Apakah Nabi mencontohkan doa seperti itu? Kemudian yang ketiga, doa dengan mengangkat tangan. Kalau di dalam fatwa-fatwa tarjeh yang dimuat di dalam majalah suara Muhammadiyah memang disebutkan berdoa dengan cara mengangkat tangan itu adalah sesuatu yang disyariatkan atau masyruk. Artinya memiliki dasar. Ada dalilnya. Oleh karena itu dalam berdoa yang isinya memohon kepada Allah diseyugyakan dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana layaknya meminta sesuatu lebih-lebih permintaan itu ditujukan kepada Allah Ta'ala dengan cara-cara yang tentu tawadu dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ini pernahnya membandingkan ya. Nah pengasuh rubrik fatwa agama mengumumkakan bahwa hadis Sriwayat Ibnu Abbas dari Abu Dawud, yang diruatkan oleh Abu Dawud yang disebut terakhir di dalam fatwa itu menyebutkan bahwa jikalau kita berdoa pada sesudah sholat tidak perlu sambil mengangkat kedua tangan. Jadi ada beberapa dalil yang seperti itu. Begitu juga di dalam tanya-jawab agama yang ditulis oleh Ustad Ahasan. Itu dari Persis ya. Dari Persis. Ustad Ahasan juga begitu. Bahwa kalau kita berdoa pada sholat atau sesudah sholat maksudnya dan yang di dalamnya ada doanya misalnya setelah kita membaca Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar 33 kali itu ya Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allah Akbar 33 kemudian kita membaca tahlil 10 kali atau berapa gitu ya kemudian kita berdoa sesuai dengan keperluan kita maka menurut buku tanya-jawab tersebut termasuk juga yang disampaikan oleh tanya-jawab agama dalam majlis tarjif itu tidak perlu mengangkat kedua tangan bahkan di dalam dalam apa namanya putusan tarjif di Garut bahwa Nabi berdoa dengan mengangkat tangan itu hanya pada waktu beliau berdoa sesudah khutbah pada sholat istisqa pada sholat istisqa bahkan kalau khutbah jumat itu doa dalam khutbah jumat yang dilakukan oleh Rasulullah tidak dengan mengangkat tangan tapi dengan tidak dengan mengadahkan tangan tapi dengan mengangkat jari jari tangan kanan ketika berdoa setelah khutbah itu sunnah Nabi maka ini apa namanya ditanyakan oleh warga Muhammadiyah dari Sulawesi Selatan tersebut dari pertanyaan-pertanyaan tersebut majlis tarjif berpandangan yang pertama untuk tata cara berdoa terlebih dahulu jadi sepanjang hasil penelusuran majlis tarjif memang tidak ada tuntunan secara khusus berdoa sesudah sholat dari Nabi artinya kalau doa setelah sholat itu harus begini begini yang ada adalah bacaannya jadi habis sholat kita baca istighfar itu ada tuntunan dari Nabi dan itu tidak dengan mengangkat tangan kemudian membaca kemudian subhanallah tiga kali itu semuanya doa-doa dan wirid itu tidak dilakukan dengan cara mengangkat tangan memang suara terputus-putus ya ya memang beberapa hari go zoom ini ada gangguan ya ya mudah-mudahan nanti segera bisa diatasi jadi apa namanya doa secara khusus di dalam sesudah sholat memang tidak ada tuntunan secara khusus dengan mengangkat tangan tapi yang ada tuntunan tuntunannya adalah bacaan-bacaannya terutama bacaan tertentu seperti istighfar Allahumma antas salam kemudian apa namanya tahlil tasbih subhanallah tahmid walhamdulillah kemudian takbir Allahuakbar yang semuanya 33 kali kemudian juga ada tahlil la ilah ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli syai'in qadir itu 10 kali ya kemudian habis itu doa doa apa saja nah ketika doa apa saja ini tidak ada tuntunan khusus dengan mengangkat tangan tetapi majlis tarjih berdasarkan dalil umum maka ketika doa sesudah kita membaca tasbih tahmid takbir tahlil itu ketika doa mau pakai angkat tangan atau tidak pakai angkat tangan kalau tidak pakai angkat tangan karena memang tidak ada dalil khusus mengangkat tangan ketika berdoa sesudah sholat kalau pakai angkat tangan karena ada dalil umum yaitu dalil umum hadis nabi yang menunjukkan bahwa kaitan antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan doa ada sebuah hadis latak murun nabil ma'ruf walatan hawun na'anil mungkar awlayu shikan nullah bi'iqabin fa'idha da'ahu famada yada yadaihi fa'anna yustajaba lahu jadi ada hadis yang pertama tentang apa namanya amar ma'ruf nahi mungkar sungguh kamu diperintahkan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar karena kalau tidak kalian laksanakan maka Allah akan turunkan bencana atau kerusakan dan apabila terjadi bencana dan kerusakan ketika kalian berdoa dan dengan mengandahkan kedua tangan tangan fa'anna yustajaba lahu maka doa itu mana mungkin akan dicapai karena perintah kita tidak laksanakan kemudian mencegah kemungkaran juga kita tidak laksanakan hadis yang lain doa hubungan doa dengan makanan haram jadi orang yang berdoa tapi apa namanya mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun jadi seorang yang berdoa dengan mengadahkan tangannya kepada Allah tetapi mat'amuhu haram makanannya haram malbasuhu haram pakaiannya haram kata Nabi juga fa'anna yustajaba lahu mana mungkin itu akan diijabah oleh Allah doanya nah disitu kan menyebutkan doa secara umum dengan wamada yadaihi yaitu menengadahkan kedua tangan berdasarkan delil itu maka untuk khusus sholat doa sesudah sholat itu dipersilahkan boleh mengangkat tangan atau boleh tidak mengangkat tangan tapi khusus doa setelah khutbah sholat istisqo karena Nabi mencontohkan bahkan Nabi berdoanya mengangkat tinggi ini sampai digambarkan dalam riwayat itu ketiak Nabi kelihatan ya artinya mungkin Nabi itu apakah berdoanya sholat istisqo itu ketika bersamaan dengan ikh berpakaian ikhram ketika mungkin melakukan umroh atau apa kita tidak tahu sehingga disebutkan sampai ketiak kelihatan atau sebenarnya tidak sedang ikhram tapi mengangkat tangannya sampai bagian ketiak artinya beliau pakai baju tapi bagian ketiaknya kelihatan karena mengangkat tangannya begitu tinggi mengangkat tangannya dengan tinggi sehingga khusus sholat istisqo ketika selesai khutbah selesai sholat kemudian khutbah kemudian selesai khutbah itu berdoa maka doanya dengan mengangkat tangan bahkan mengangkat tangannya tinggi baik itu dilakukan oleh khotib atau imam juga dilakukan oleh makmumnya yang mengikuti imam itu ya jadi jadi kalau doanya cara doanya dimulai dengan membaca hamdalah jadi berdoa itu dimulai dengan membaca hamdalah jadi dengan hamdalah tahmid kemudian tashahud atau syahadat asyadu ala ilallah kemudian sholawat kepada nabi baru dilanjutkan dengan doa apa yang kita kita inginkan kita sampaikan kepada Allah doa apa saja kemudian berikutnya doa berjamaah ketika selesai sholat ini memang khilafiyah khilafiyah tetapi tetapi memang di dalam riwayat hadis dari Anas bin Malik itu ketika selesai sholat berwirid nabi nabi dan nabi dan para sahabat itu doa bareng bareng tetapi tidak dipimpin doanya tidak dipimpin jadi misalnya imamnya selesai sholat membaca istighfar kemudian makmum pada istighfar imamnya subhanallah makmumnya subhanallah tidak seperti itu jadi berdoa sendiri-sendiri tapi dalam waktu yang sama dengan bersuara juga sehingga di masjid itu suara gembrembeng gitu ya gembrembeng orang sedang berdoa itu dalam hadis riwayat Anas bin Malik seperti itu artinya kalau kita membaca wirid ba'da sholat dengan bersuara itu termasuk minas sunnah termasuk minas sunnah tetapi doa yang dipimpin oleh imam kemudian makmum mengaminkan itu tidak ada tidak ada contoh dari nabi mungkin juga dari kalangan sahabat juga tidak ada mungkin itu sebuah pendidikan yang dilakukan oleh ulama-ulama berikutnya ketika menghadapi mungkin umatnya atau jamaahnya belum bisa berdoa secara sendiri-sendiri sehingga doanya dipimpin makmumnya mengamini kalau niatnya seperti itu Allah insyaallah termasuk tidak menyelesai sunnah insyaallah sehingga tapi memang seorang pendidik seorang ulama terus mendidik jamaahnya agar bisa berdoa secara mandiri ya itu yang apa nama tata cara berdoa terutama sesudah sholat wirid dan doa sudah sholat itu pada dasarnya doanya wiridnya sendiri-sendiri meskipun dilaksanakan secara berbarengan dan juga dengan bersuara meskipun suaranya suara yang sederhana bisa didengar kanan-kiri kita ketika bareng seperti itu kan kemudian di masjid itu seperti suara lebah atau tawon gembrembeng semuanya berdoa tetapi tidak dipimpin doanya doa bersamanya adalah sendiri-sendiri tapi dengan dilaksanakan bersama-sama dengan tidak cara dipimpin ini yang berlaku pada zaman nabi sallallahu alaihi wassalam kemudian juga kalau doa yang dilakukan oleh seorang khotib atau imam ketika khotbah mungkin khotbah jum'ah khotbah jum'ah ataupun juga khotbah sholat id sholat id maka juga tidak ada tuntunan khusus makmum itu mengaminkan bacaan doa imam ya jadi ketika imam atau khotib itu berdoa makmum mendengarkan saja mungkin kalau mengaminkan ya mengaminkan dalam hati kemudian juga makmum bisa berdoa apalagi misalnya doa ketika apa namanya khotib itu duduk diantara dua khotbah selesai khotbah pertama kemudian duduk nah saat itulah termasuk waktu doa yang mustajabah sehingga kita doa waktunya memang sangat sebentar maka segera itu laksanakan doa doa yang paling pokok apa yang kita inginkan sampaikan itu yang berikutnya yang kedua adalah doa ketika ada acara misalnya kita kalau di WMS ada wisuda ada mungkin pelepasan mahasiswa atau acara-acara yang lain kemudian diakhiri ada doa atau ada walimatul urus ada walimatul urus kemudian ada doa doa itu dipimpin oleh seorang yang berdoa kemudian yang bertugas kemudian yang lain mengaminkan ini memang tidak ada tuntunan khusus tentang itu tetapi majlis tarjih berpandangan Muhammadiyah berpandangan bahwa hal seperti itu termasuk bagian bukan ibadah mahdoh yang memang ditentukan catacaranya kalau doanya ibadah mahdoh tapi ketika menempatkan doa pada kegiatan acara tersebut itu adalah sesuatu maslahah kemaslahatan kita mengundang kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada Allah maka kalau itu diadakan doa kemudian ada yang berdoa ada yang mengaminkan atau mungkin doanya dilakukan bersama-sama boleh juga jadi artinya doa bersama yang semacam itu termasuk kategori tidak menyelesi sunnah insyaallah karena menurut majlis tarje itu kategorinya masuk fadilatul amal ya fado ilul amal amal yang utama jadi apa namanya karena amal yang utama ini dan itu memperkuat untuk memperkuat maksud untuk mencari kebaikan maka majlis tarje atau Muhammadiyah secara bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah maka acara-acara di Muhammadiyah itu juga diselenggarakan misalnya ada pengajian kemudian diakhiri dengan doa jadi itu termasuk sesuatu keutamaan caranya apakah dengan mengangkat tangan atau tidak itu ya karena bukan sholat istisqa tadi maka ini dibolehkan dengan mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan jadi kalau mengangkat tangan kita didasarkan kepada dalil umum tadi yang sudah saya sampaikan ada dua hadis yang pertama hadis tentang hubungan doa dengan perintah Amar Ma'ruf Nahimungkar yang diterlantarkan sehingga doa tidak akan di ijabah oleh Allah meskipun dia berdoa dengan menengadahkan tangan ke langit yang kedua hubungan doa dengan makanan pakaian yang haram itu saya kira yang berkaitan dengan doa yang kedua berkaitan dengan 7 bulanan jadi ini pertanyaannya apakah ada dalil apakah ada dalil tidak dituntunkannya 7 bulanan bagi ibu hamil dan apakah ada dalil tidak ada talkin pada pemakaman orang yang meninggal ini karena pandangan Muhammadiyah kan begitu ya sehingga yang yang bertanya pun meminta dalilnya kenapa Muhammadiyah kok tidak mengadakan 7 bulanan dan tidak mengadakan talkin pada saat jenazah dimakamkan jadi yang pertama berkaitan dengan acara 7 bulanan bagi ibu hamil ini terutama kan ibu hamil kepada kehamilan yang pertama terutama di acara 7 bulanan atau yang disebut dengan metoni atau tingkeban pada ibu hamil itu memang secara zat acaranya itu kegiatannya itu bukan berasal dari ajaran islam bukan berasal dari ajaran islam jadi acara tersebut menurut penelusuran majlis tarje yang banyak orang jawanya akan ngerti juga itu adalah ada tradisi jawa atau mungkin bukan hanya jawa tapi mungkin juga nusantara yang kemungkinan besar itu berasal dari tradisi nenek moyang yang berasal dari agama Hindu Buddha mungkin animisme atau dinamisme tapi kalau menurut Ustadz Abdul Rahman atau Abdul Rahim atau Abdul Karim saya lupa namanya yang dia berasal dari beragama Hindu kemudian masuk Islam beliau mengatakan itu berasal dari agama Hindu cara seperti itu berasal dari agama Hindu sehingga dia setelah masuk Islam justru heran kenapa ini ajaran agama Hindu hidup juga di masyarakat Islam padahal di Quran hadisnya enggak ada Ustad Abdul Karim kalau enggak namanya lupa yang dari Bali jadi mas li sasih berpandangan bahwa acara tujuh bulanan mitoni atau tingkeban itu termasuk kategori ghoiru masyruk ghoiru masyruk itu ya tidak disyariatkan tidak disyariatkan maka dalilnya pakai dalil umum dari hadis nabi man ahdasa fi amrina hadha ma lay safihi fahuwa raddun barang siapa yang mengada ada dalam urusan kami urusan agama urusan ibadah kan itu kan ter acaranya memang mirip ritual ibadah kan tikepan itu ada ininya ada doanya ada itu ritual ritual maka man ahdasa fi amrina hadha ma lay safihi dalam riwat yang ini ada ma lay sa min hu fahuwa raddun maka hal itu tertolak itulah maka Muhammadiyah majlis tarjin tidak menuntunkan acara mitoni atau tingkepan itu justru memandang bahwa itu sebaiknya tidak dilaksanakan meskipun mungkin Muhammadiyah atau masjid tarjih tidak dalam dalam apa namanya dalam kapasitas melarang begitu saja hanya menunjukkan ini 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 hadisnya ini bahwa tradisi tradisi itu asalnya dari ya Abdul Aziz yang namanya Ustaz Abdul Aziz dari apa namanya tradisi agama lain dan terkandung di dalamnya tentu karena berasal dari agama lain mengandung unsur bisa jadi unsur kesyirikan unsur kesyirikan tapi kalau tradisi tradisi adat istiadat biasa yang tidak ada kaitannya dengan peribadatan dengan ritual misalnya adat yang berkaitan dengan sopan santun kemudian ya kalau di dalam Islam kan tidak ada tuntunan kalau melewati orang yang lebih sepuh kita membungkukkan badan itu kan tidak ada namanya apa itu jadi membungkukkan badan dalam mereka menghormat di Jawa ada seperti itu dan itu dilestarikan ya enggak apa-apa maka yang seperti itu termasuk al-adah muhakkama adat yang bisa dijadikan hukum agama karena itu suatu kebaikan dan tidak ada kaitannya dengan ritual peribadatan jadi jadi itu yang pertama berkaitan dengan 7 bulanan bagi ibu hamil terutama kehamilan yang pertama terutama itu untuk tingkeban dan mitoni itu kehamilan yang pertama itu tidak ada tuntunannya di dalam Islam bahkan itu berasal dari agama lain sebaiknya tidak dilaksanakan tapi kalau misalnya mau meninggalkan masih masih berat karena keluarga macam-macam mungkin caranya bertahap cara meninggalkannya bertahap itu yang pertama yang kedua tentang talqin mayit jadi talqin mayit itu tidak ada yang ada adalah talqin kepada orang yang sedang sakrotul mautnya jadi itu didasarkan kepada hadis muslim dari Abu Hurairah yang dimaksud mauta itu orang yang akan mati orang yang akan meninggal jadi talqin lah orang yang akan mati orang yang akan meninggal dalam keadaan sakrotul maut dengan kalimat la ilaha ilallah supaya orang itu bisa mengucapkan kalimat tawhid diakhir nafasnya seperti yang diriwatkan oleh hadis Abu Dawud dari Mu'ad bin Jabal dimana Rasulullah mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha ilallah dah halal jannah jadi ini kita menolong menolong orang yang sedang sakrotul maut supaya bisa mengakhiri kalamnya perkataannya sebelum menghembus nafas terakhir bisa membaca la ilaha ilallah itu termasuk perbuatan yang baik kalau mentalkin orang yang akan meninggal tapi kalau mentalkin orang yang sudah meninggal sudah dibungkus sudah disolati ketika mau berangkat di talken berangkat ke makam ke kuburan nanti sampai di makam mau diturunkan atau mungkin sudah turun ada yang mentalkin bahkan ada yang pakai azan juga azan ini juga tidak ada diazani di komati sebelum di apa namanya ditimbun kemudian ditalkin itu semua juga tidak ada jadi yang ada dari nabi adalah mentalkin orang yang akan meninggal dunia jadi kalau sudah mati sudah mau diberangkatkan ke makam sudah mau diturunkan ke liang lahat baru ditalkin itu termasuk kategori ghoiru masyruk tidak disyariatkan dalilnya sama man ahdasa fi amrinahada ma laisa fihi atau ma laisa minhu fahuwa radun rawahul bukhari wa muslim jadi ini mungkin ini kan sering apa namanya terjadi di lingkungan kita di masyarakat kita kemarin juga ketika keluarga saya yang di ponosari itu juga begitu ada yang apa namanya karena mungkin ada keluarga besan atau apa ini kok belum diazani kemudian kita sampaikan maaf ini tidak diazani jadi tidak diazani akhirnya memang kemudian tidak diazani sambil kita tahu supaya kita tahu memberi tahu juga kepada masyarakat bahwa menguburkan jenazah itu tidak ada sunnah untuk mengazani tidak ada syariat untuk mengazani atau mengkomati tapi kalau bayi lahir bayi lahir diazani di telinga kanan dikomati di telinga kiri itu ada syariatnya meskipun status hadisnya diperselisihkan antara itu hasan atau do'if tetapi itu juga bagian dari fadu'ilul amal juga keutamaan amal dan ada aspek apa ya pembiasaan ketika anak lahir supaya suara yang terdengar pertama kalimat yang terdengar pertama adalah kalimatul azan kalimat toyibah kira-kira seperti itu ada aspek psikologisnya yang terakhir tentang fardu kifayah tentang fardu kifayah apa sebenarnya dengan fardu kifayah itu apa yang dimaksud fardu kifayah apa saja yang termasuk fardu kifayah dan bagaimana jika fardu kifayah itu tidak bisa ditunaikan. Jadi Mas Ristarcih merujuk kepada kitab Usul Faqih yang ditulis oleh Ustadz atau Syewah Bahad Zuhayli bahwa yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah perbuatan yang dituntut terwujudnya tanpa memandang siapapun yang melakukan. Tuntutan ini ditujukan kepada sebuah kelompok mukalaf dewasa yang memiliki kecakapan tertentu yaitu apabila fardu kifayah itu belum bisa diwujudkan, belum terwujud maka semua orang dituntut kewajibannya. Tetapi apabila fardu kifayah itu sudah terlaksana oleh sebagian umat Islam dan kemudian kewajiban itu menjadi tercukupi kifayah dari kata kifayah cukup kewajiban itu sudah tercukupi maka perbuatan yang diwajibkan tadi sudah gugur kepada yang lain karena sudah dilaksanakan oleh sebagian yang lain dan sudah tercukupi sudah tercukupi itu yang dimaksud dari fardu kifayah nah yang masuk fardu kifayah itu apa saja contoh-contoh konkret atau contoh-contoh ringan yang sering kita dengar yang pertama misalnya sholatul janazah sholat janazah itu hukumnya wajib tetapi apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin artinya sudah terlaksana berarti kan sudah cukup maka yang lain sudah gugur kewajibannya kalau yang lain melaksanakan itu sudah melaksanakan sunnah melaksanakan sunnah seperti maka kalau kita sholat goib sekarang ini sering kita tidak bisa menghadiri ta'ziah kepada saudara kita yang mungkin meninggal karena kasus covid karena kasus covid maka apa namanya kita boleh melaksanakan dengan sholat goib sudah saya sampaikan beberapa yang lalu ya berdasarkan putusan tarcih yang terakhir kemarin menastarcih yang terakhir bahwa kita meskipun jenazah itu sudah dilaksanakan sholat jenazah disana disana kita tetap boleh melaksanakan sholat goib dan itu sebagai bagian dari sunnah melaksanakan sunnah karena itu karena sholat jenazah atau sholat goib itu adalah mendoakan mendoakan adalah sebuah kebaikan maka kita laksanakan artinya tadi ya kalau sholat jenazahnya sudah dilaksanakan oleh sebagian maka fardu kifayah itu sudah gugur yang lain sudah tidak terkena kewajiban memandikan jenazah juga begitu kalau sudah ada yang memandikan dan sudah cukup maka yang lain sudah tidak berkewajiban memandikan mengkavani juga begitu kemudian ucapan salam kalau kita mengucapkan salam kita bertemu kepada orang mengucap salam itu hukumnya sunnah tapi menjawab salam hukumnya wajib menjawab salam hukumnya wajib nah ketika ada orang mengucap salam kita bersama-sama yang sebagian sudah menjawab salam dari orang tersebut yang lain mungkin belum sempat menjawab dan sebagainya maka yang lain tidak sempat menjawab itu juga sudah gugur kewajibannya karena apa namanya itu bagian dari fardu kifayah jadi itu fardu kifayah itu sebenarnya kewajiban kolektif kewajiban kolektif jadi kalau kolegialitas itu sudah terlaksana dan sudah dipandang cukup kewajiban itu maka yang lain tidak terkena kewajiban atau gugur kewajibannya tapi kalau wajib ainiah wajib ainiah itu kewajiban individual jadi semua wajib melaksanakan itu makna dari fardu kifayah kemudian juga bagaimana pelaksanaannya kemudian nah sekarang yang terakhir bagaimana kalau fardu kifayah itu belum bisa terwujudkan tidak bisa belum terwujud jadi masih sastis berpandangan kalau apa namanya fardu kifayah ini belum bisa diwujudkan maka dia akan berubah menjadi wajib ainiah sehingga semua harus berusaha melaksanakan supaya itu bisa dilaksanakan dengan benar dan dan bisa dicukupkan kalau sudah terlaksana dan cukup maka dia akan kembali ke posisi sebagai fardu kifayah itu makna fardu kifayah seperti itu ini yang mungkin seringkali kita hanya sekedar asal sudah ada yang melaksanakan yang lain sudah gugur tidak begitu jadi harus ada yang sudah melaksanakan dan kewajiban itu sudah tercukupi kifayah itu tercukupi inilah bapak-bapak dan ibu jamaah sekalian saya akan baca beberapa chat yang masuk mungkin ada pertanyaan karena waktunya yang pertama wih banyak banget ini yang pertama apa ada tuntunan dalam tarjih kalau berdoa setelah sholat berjamaah ada yang saling menggeser duduknya menempati bekas tempat duduknya yang lain kalau bergeser bergeser dalam berdoa itu tidak ada tukaran tempat duduk itu maksudnya itu tidak ada tapi kalau kita setelah doa kemudian mau sholat sunnah ba'dal ba'dal faridoh atau sholat rawatib karena itu untuk memisahkan antara dua sholat yang berbeda kemudian kita bergeser tempat dengan bertukar tempat atau kita pindah tempat itu memang minas sunnah insyaallah jadi kalau doanya tidak ada doa harus saling bergeser tukar tempat tidak ada kemudian pak sholat kalau wiritan dengan menggunakan tasbih hukumnya bagaimana lebih abdul atau malah tidak dianjurkan maksudnya itu alat penghitung ya alat penghitung tasbih bisa pakai yang biji-biji itu ya biji-biji 33 biji atau 99 biji gitu ya maksudnya pak Sony atau pakai alat penghitung digital atau elektrik sekarang kan lebih canggih nah itu monggo saja pakai itu boleh tidak pakai juga boleh apalagi tangan kita ini sudah sudah cukup juga untuk menghitung tangan kita ini sudah cukup dengan ruas-ruas ini sudah bisa untuk menghitung 33 kali 3 insyaallah begitu artinya kalau menggunakan juga tidak termasuk bid'ah hanya kalau itu dianggap sebagai alat saja kalau dianggap sebagai alat menghitung saja tapi kalau kemudian dianggap itu dianggap sebagai agama kalau tidak pakai itu berarti apa namanya tidak sah itu yang jadi masalah jadi kalau memakai alat hitung dan dipahami sebagai alat untuk menghitung itu tidak apa-apa insyaallah di rumah di rumah saya tempat wuduk jadi satu di dalam kamar mandi bagaimana membaca doa setelah wuduk apakah setelah keluar dari kamar mandi atau di dalam kamar mandi ya kalau tempat wuduk kita satu dengan toilet terpaksa seperti itu afdolnya memang dipisah kita disatu dengan toilet atau kamar mandi maka sebaiknya doanya setelah kita keluar dari kamar mandi jadi setelah keluar dari kamar mandi baru kita berdoa tapi kalau tempat wuduknya tersendiri tidak tercampur dengan toilet kamar mandi maka di tempat itu kita juga berdoa kita berdoa itu tentang doa bagdal wuduk atau bagdat tuhur bagdat toharah kemudian berikutnya mungkin tadi sudah dijelaskan mana yang lebih audal mengusap muka atau tidak mengusap muka mengusap wajah setelah berdoa tidak ada tuntunan khusus tidak ada tuntunan khusus jadi kalau kita refleks saja tidak apa-apa kalau kemudian dianggap ini kalau tidak mengusap wajah nanti tidak afdol itu malah masalah kemudian yang berikutnya dari Bu Yuliani tentang berdoa bersama antaragama ulama Islam dan tokoh-tokoh yang lain bagaimana dasar hukumnya itu doa bersama antaragama pada dasarnya tidak ada tidak ada tuntunannya tapi kalau kemudian kita mengadakan acara acara yang itu diikuti oleh banyak orang ya misalnya ada acara peresmian apa acara kenegaraan apa gitu ya kemudian ada doanya karena disitu semuanya muslim atau umat beragama ya kita ada doa yang monggo tetapi doanya itu ya doa secara Islam bagi orang Islam doanya secara Islam ya dipimpin oleh orang Islam kalau itu insya Allah tidak mengapa tapi kalau nanti doanya apa namanya gadu-gadu ya doanya ya dipimpin secara Islam oleh orang Islam apalagi itu mayoritasnya memang yang mengikuti acara itu seorang muslim sebaiknya begitu ya jadi doa bersama secara khusus tidak ada tapi kalau ada acara yang kemudian di dalamnya ada beberapa orang berbagai macam agama ya ya diminta menyesuaikan biasanya kalau yang bagus kan seorang yang memimpin doa itu mengatakan mari kita berdoa kepada Allah saya akan memimpin doa ini secara Islam bagi yang beragama lain silahkan menyesuaikan sendiri itu itu doa yang seperti itu insyaallah tidak mengapa tapi kalau kemudian bareng-bareng kemudian bergiliran pertama doa Islam doa Kristen itu malah tidak ada seperti itu sebaiknya tidak dilakukan nah kalau kita khusus Islam ya udah doa bersama khusus Islam itu lebih utama kemudian hadis dengan Sanad Mu'ad bin Jabal memang jumlah mengakui kesohehannya ini yang tentang apa tadi ya ya tentang apa namanya tadi ya yang tentang apa akhiru kalimila ilai Allah kemudian Pak Asep bagaimana sikap kita untuk menghadapi lelayu si Fulan ini meninggalnya dengan cara gantung diri padahal si Fulan sering aktif sholat di masjid lalu apakah si Fulan berarti sholatkan ya ini pendekatannya mau pendekatan apa kalau pendekatan syariat pendekatan syariah maka karena dia gantung diri itu kan berarti matinya secara tidak benar ya menggantung diri matinya putus asa berarti mati dalam keadaan tidak yakin tidak mentaati syariat Allah kalau kita pendekatan syariat maka ya kita tidak sholatkan tapi kalau pendekatan dakwah dalam rangka kita berdakwah sehingga orang-orang apa namanya tertarik untuk beribadah dengan baik dan orang ini memang selama ini aktif 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 bersamaah aktif sholat kita pendekatannya dakwah ya kita kita sholatkan dalam rangka mengembangkan dakwah yang baik insya Allah seperti itu jadi pada zaman Nabi pernah pernah ini ya Nabi mengatakan kepada seorang sahabat tapi sahabat ini tidak disebutkan siapa namanya itu diceritakan oleh Umar bin Khotob jadi salah seorang sahabat itu diberita oleh Nabi bahwa ada nama si ABCD itu adalah orang munafik nanti kalau mati tidak usah disolati nah sahabat ini tahu siapa ABCD nya maka Umar bin Khotob selalu memperhatikan sahabat tadi kalau sahabat tadi tidak mensolatkan maka Umar bin Khotob juga tidak ikut mensolatkan tapi kalau sahabat tadi mensolatkan maka Umar ikut mensolatkan ini artinya di satu sisi secara syariat orang yang munafik kafir atau munafik itu kan sebenarnya hatinya kafir kan gantung diri itu juga ada unsur kekufuran sebelum dia mengepuskan nafas terakhir di satu sisi orang ini tidak berat disolatkan tapi Nabi tidak mau menyampaikan secara terbuka karena mungkin ada unsur dakwahnya sehingga Umar mendengar berita itu maka Umar selalu menguntit sahabat yang diberitahu khusus oleh Nabi karena Nabi sudah tidak ada Nabi sudah wafat ketika ada orang meninggal kok sahabat ini tidak mensolatkan maka Umar bin Khotob tidak ikut mensolatkan tempat yang digunakan bunuh diri apakah perlu dirukyah atau dibiarkan tidak ada tidak ada apa tunturan khusus untuk merukyah tempat yang habis digunakan untuk tempat bunuh diri bagaimana kaedah menentukan sebuah ibadah itu bid'ah atau bukan ya kaedahnya apabila ibadah itu tidak ada dalil yang kuat baik quran maupun sunnah tidak ada perintah kan dalam bidang ibadah itu ibadah mahdoh itu prinsipnya kita tidak melakukan kecuali kalau ada perintah pada dasarnya prinsip dalam ibadah itu adalah diharamkan kecuali kecuali tidak ada dalil yang memerintahkan kalau ada perintah laksanakan sholat tidak ada perintah sholat kita tidak sholat tapi ada perintah sholat duhur kita sholat kemudian di luar itu ada sholat duha ada perintah kalau tidak ada perintah tidak sholat kemudian doa berdoa di makam setelah wuduk kita mengelap dengan tisu handuk bagaimana ya boleh saja boleh saja kemudian yang kedua berdoa di makam biasanya setelah mengubur atau masa tradisi sadrenan kalau doa makam setelah doa di makam setelah pemakaman itu itu dibolehkan ataupun kita sedang ziarah ziarah kubur kemudian kita berdoa maka itu juga dibolehkan kita berdoa mendoakan ahlul kubur ya ziarah kapan saja tidak harus masa sadrenan tidak harus masa sadrenan jadi ziarah kapan saja kita masuk ke lingkungan makam kita mengucapkan salam kepada ahlul kubur kemudian kita berdoa apakah itu kuburan semuanya atau kuburan tertentu mungkin kalau kita ziarah kepada keluarga orang tua kita ya kita berdoa biasa saja mendoakan seorang muslim berkewajiban untuk bekerja di suatu tertentu sudah masuk waktu sholat dan pekerjaan belum bisa ditinggalkan bagaimana hukumnya berlaku hukum yang berlaku untuk hal tersebut mana yang didahulukan ya kalau apa namanya memang pekerjaan itu betul-betul tidak bisa ditinggal sehingga sholatnya tertunda sebentar itu tidak mengapa seperti dokter sedang melakukan operasi dokter melakukan operasi standarnya sekian jam dan susah untuk menggeser waktu untuk tidak menabrak waktu sholat maka apa namanya dia selesaikan kewajiban yang sangat penting itu karena itu menyangkut nyawa setelah itu laksanakan sholat ini sholatnya apa operasinya sekian jam sampai menabrak waktu sholat yang lain ya laksanakan saja sampai selesai kemudian sholatnya berarti sholat fa'itah sholat tertunda sholat tertunda karena terpaksa seperti itu dan itu pada zaman nabi kan ada sekelompok sahabat ini agak panjang waktunya sekelompok sahabat diutus untuk melaksanakan suatu tugas tertentu nabi menyampaikan sholatlah kalian sampai di tempatnya sampai di tempat tujuan tapi ternyata perjalanannya lambat mungkin jauh atau sulit perjalanan sehingga sebelum nyampe tempat sudah masuk waktu asar maka sahabat terpecah jadi dua yang pertama berhenti sholat dulu kemudian yang lainnya meneruskan perjalanan sehingga sholat asarnya terjadi setelah masuk waktu maghrib kemudian semuanya dilaporkan kepada nabi dan nabi membenarkan semuanya yang sholat dulu di perjalanan tadi itu benar karena kamu menghormati waktu sholat tetapi yang sholatnya sampai tujuan itu benar karena kamu memenuhi perintah perintah rasul perintah nabi yang harus sampai tujuan jadi nabi membenarkan keduanya kemudian ini masih banyak ini okeh banget tentang hal ziarah makam orang tua untuk berdoa apakah kita memiliki wajiban membersihkan makam keluarga kita baik secara rutin atau sesempatnya ya kalau itu membersihkan dalam rangka kita berdoanya lebih nyaman lebih ini ya bagus saja gak apa-apa tapi kalau membersihkan itu nanti ada keyakinan keyakinan tertentu ya maka ya kita membersihkan ketika kita datang berziarah mau berdoa kita bersihkan baik saja insyaallah baik saja jadi apa namanya menjaga kebersihan secara umum lah menjaga kebersihan secara umum kalau kita berdoa tempatnya kotor dan sebagainya kan itu juga tidak kita bersihkan kemudian apakah ada larangan wuduk di kamar mandi dan apakah kita sebelum membaca Alkan diwajiban berwuduk yang pertama kalau ada tempat wuduk yang khusus afdalnya kita berwuduk di tempat yang khusus tidak berwuduk di dalam kamar mandi atau di dalam toilet intinya begitu tapi kalau tidak ada tempat wuduk lain wuduk di situ insyaallah tetap dibolehkan kemudian yang kedua apakah kita diwajibkan berwuduk bersuci sebelum baca Quran kalau kewajiban tidak tapi itu disunahkan sebagai ada butilawah adab sopan santun kita membaca Al-Quran afdalnya dalam keadaan suci tetapi kalau kita batal saat membaca Al-Quran kemudian kita tidak wuduk baca Qurannya tetap sah tapi kalau kita menghentikan untuk berwuduk itu juga baik karena itu menjaga wuduk seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah saya kira begitu Bapak Ibu sekalian untuk menjawab yang chat saja ini sudah cukup banyak sudah lebih dari 8 menit pertemuan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini di mendapatkan ridho mendapatkan manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala kurang-kurangnya jangan mohon maaf mari kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis subhanakallah bihamdika asyadu allah ilah ilah anta astaghfirullah wa atubu wa alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati